Intro Halo guys, ketemu lagi dengan gue Reza Rusandi Pastinya hanya di Dayrider Dan di sebelah gue adalah seorang yang memulai entrepreneurship-nya Di usia yang sangat muda Dengan brand-nya Barberbox Halo, gue Amir Anza, founder dari Barberbox Oke Amir, siap ngobrol-ngobrol bro? Boleh, boleh, gimana-gimana Let's get started Oke Amir, gue mau tau dulu nih Persisnya di usia berapa Lo memulai bisnis? Barberbox sendiri dulu Gue start tuh di semester 4 Semester 4 usia? Itu umur 19 19 tahun 19-20 tahun lah kurang lebih Oke Dan kemudian lo memutuskan untuk membangun bisnis di usia 19-20 tahun Kenapa, Sob? Jadi dulu Gue di bangku kuliah itu tuh kurang lebih setengahnya semester 4 ya Iya Dan gue berpikir, pada saat itu gue nyambi sambil kerja Sambil kerja? Sambil kerja Terus sambil kuliah juga dan gue memutuskan kayaknya gue nih lulus kuliah harus punya mata pencarian Karena gue gak terlalu accelerate di akademi gue gitu Tapi gue masih kayak diri kalo gue tuh punya hal yang bisa gue unggul gitu loh Jadi seperti itu dan akhirnya oke, let's start bisnis gitu loh Dan kenapa memilih bisnis Barber? Sebenernya gini, sebelum gue buat Barberbox ini gue memang dari dulu suka buat usaha lah gitu loh Cuma memang lebih banyak gagalnya Tapi yang tadi semester 4 gue tetep mutusin buat Ayo kita coba, gue coba lagi deh buat bisnis gitu Kenapa Barber? Karena pada waktu itu kurang lebih 7 tahun yang lalu ya Barber tuh bisa dibilang Barber yang modern gini, hitungan jari gitu loh Manset orang tentang Barbershop itu masih kayak pinggiran Panas gitu Terus gue mikir kenapa gak ada salon buat cowok sih gitu loh Gak ada tempat buat cowok bisa nge-expressin dirinya gitu loh Lebih karena Yang nyaman Yang juga dia gak takut-takut buat ngobrol di dalamnya Karena isi cowok-cowok kita ngobrolan cowok juga di dalam gitu loh Kenapa sih gak bisa kayak gitu Dan akhirnya kayak gue berpikir Oke, kayaknya oke deh kalo misalnya kita buat tempat itu Yaitu Barbershop modern lah Oke, dan lu menamainnya This sounds really catchy Barber box Kenapa lu menamain Barber box? Enak banget sih memang didengar How did you get that name? Thank you Jadi awalnya kenapa Barber box satu nama Gue berpikir gimana ya biar catchy ininya kayak gitu Nah terus tadi ide awalnya Barber box itu Barber di dalam box, boxnya itu container Barber, oh oke Boxnya itu container Jadi kita start awalnya di Senopati Itu start really small Itu cuma ada satu kursi Iya Satu capstar Oke Satu kasir, satu ob Kasirnya gue, obnya partner gue Jadi kayak kita start really small Awalnya kenapa Barber box Karena pengen dalam container dengan ide biar hemat Gitu Ternyata gak hemat juga Oke Akhirnya kita buat ala-ala container Tapi bukan container beneran Oh gitu Culture apa sih yang pengen lu bawa Persisnya Ke masyarakat Oke Khususnya di generasi muda Oke Dengan adanya Barber box ini Kita punya visi Kita pengen edukasi Masyarakat Indonesia tentang pentingnya men's grooming Sebenernya gitu Pentingnya men's grooming itu maksudnya Lifestyle, olahraga, badan lo Salah satunya adalah rambut lo gitu Oke Penampilan itu segitu penting ya lo ketika lo ketemu sama orang You got meeting Atau misalnya lo mau ketemu siapapun itu Temu pacar ketemu siapapun Buat cowok tuh Investasi pertama tuh Itu di penampilan gitu loh Itu kepercayaan dari kita ya Dan kita mau Mengindikasi ke orang Hal yang paling mudah Buat orang ngeliat Oke nih You look sharp Itu rambut menurut gue Yup Itu rambut Karena rambut tuh Acak-acakan sendiri orang ngeliat Kayak kok gak kurus Gitu Itu paling mudah buat Buat nunjolin ke orang Jadi Balik lagi Intinya Kita mau nyampein Kita mau Ngedukasi ke masyarakat tentang Betapa pentingnya men's grooming buat Buat masyarakat gitu sih Itu visinya disini Jadi disini kita ada Yang awal banget Hair consultation Disana kita kayak Ngobrolin tentang Maunya customer tuh apa Sama maunya capture apa Kita ketemu Benang merahnya di tengah lah Yang maunya tuh kayak gimana Bener-bener rambutnya Udah gitu Setelah hair consultation Kita masuk ke potong rambut Oke Service biasa utamanya potong rambut Setelah itu Keramas Lalu ada massage Kita kayak Setelah itu ada relaxing Pake hot towel Oke Setelah di massage ada hot towel Abis itu kita ada Namanya hair styling Terlahir ada hair styling Jadi Dari awal pas hair consultation itu Customer mau ganya kayak gimana Terlahirnya kita hair styling Jadi Bener-bener customer dari awal sampai akhir Ini bakal rasa fresh Gitu Itu Itu adalah service awal kita Namanya barbers package Dari awal banget Nah Tapi seiring perjalanan waktu Saat ini kita ada Macem-macem service juga disini Bukan cuman Bukan cuman Yang bener-bener potong rambut aja Tadi Tujuan utamanya kita pengen ngebuat Customer aware tentang Penting image grooming Jadi disini kita Itu Macem-macem Treatmentnya Ada yang salah satunya Misalnya black mask Itu buat ngekat-ngekat komedo Gitu loh Kayak gitu-gitu Kita juga Mulai Karena gini Banyak yang bilang Treatment-treatment kayak gitu Tabu kan buat cowok Gitu kan Padahal kalau menurut Menurut gue Nggak juga kok Gitu loh Kayak Cowok tuh harus care malah sama dirinya Gitu Yang kayak gitu-gitu Berarti Barberbox bener-bener membawa atmosfer baru Iya Tentang bagaimana seseorang Melihat diri mereka Dan merawat diri mereka Hopefully gitu Itu modalnya Sob Lu dapet dari mana? Waktu itu tuh Kita start padahal Modalnya itu Roughly sekitar 60 60 More or less 60 Startnya tuh 60 Nah Di Modal ini Pun Itu tuh Memang nggak kayak sekarang ya tempatnya ya Dulu awalnya kita buat Tadi itu bener-bener box kecil banget Oke Cuma ada Satu kursi capster Itu tempat tuh Cuma cukup Maksimum Dua kursi Oke Dari situ kita kembangin Ya more or less 6 bulan Akhirnya bisa Dapet kepercayaan dari masyarakat lah gitu Karena awal-awalnya Itu berat banget Oke Mir 200 karyawan nih total ya 15 outlet Apa yang menjadi dasar lu dalam memimpin dan memanage Oke Karyawan Jadi Satu hal yang gua pelajarin tuh Leadership penting banget Untuk memanage Team Yang kita milikin Karyawan-karyawan itu semua Nomor satu sih Kepercayaan Maksudnya kepercayaan adalah Kita bisa mendelegasikan sesuatu ke orang Karena Mendelegasikan sesuatu dan percaya itu susah gitu Yes Karena gua lebih berpikir secara makro Secara besar lah Secara helikopter view gitu loh Oke Mau ke arah mana sih ini usaha gitu loh Dengan Di tiap-tiap Apa namanya Bidangnya Contoh misalnya kayak Di outletnya sendiri kita punya supervisor Oke Dulu percayaan sama dia sebagai supervisor Kita punya penilaiannya sendiri Di bagian marketingnya sendiri kita ada Marketing managernya Kita percayaan lah sama dia Jadi Lebih ke arah Cari orang yang benar-benar kompeten Yang emang Kira-kira kompeten buat ngelead tim Pertemuin nih orang-orang pintar dan kita Intinya gimana caranya bisa ngehandle orang-orang pintar ini Tadi kenapa harus orang pintar? Karena menghandle orang yang bodoh ini gampang gitu Yang susah tuh Kalau misalnya kita punya tim yang isinya orang-orang pintar Dan kita harus nyatuin mereka jadi satu Buat ngebantu mencapai visi kita Misalnya kita pengen visinya A Gimana caranya mereka juga ngebantu untuk visinya ke A Karena mereka pasti disini akan debat nih Satu punya ide apa, satu punya ide apa Debat deh tuh Gimana caranya menyatukan mereka gitu loh Tinggi yang gue tangkap Trust Lo harus belajar percaya Kedua kemudian mendelegasi Dan ketiga Komunikasi Semua orang yang sama Agar Paling penting tuh bisa Find the beauty in the process lah Jadi kita bener-bener bisa enjoy di dalamnya Karena At times go so fast Bisa menyukuri kegagalan tuh salah satu Pelajaran yang Besar banget buat gue yang sampe saat ini Gue pegang tuh Sampai jumpa Pgang Du Sub indo by broth3rmax